Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di webinar secara virtual. Hari ini kita masuk di webinar yang kedua dengan tema Meningkatkan Kreativitas Berpikir Kritis Siswa. Mari kita ikuti webinar ini dengan baik dan sungguh-sungguh supaya apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Alfon dapat kita cerna dan kita aplikasikan di dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak didik kita yang sudah dipercayakan oleh orang tua kepada kita. Sebelum Pak Alfon memberikan materinya supaya kegiatan webinar ini dapat berjalan dengan lancar, malilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Alah Bapak sumber kasih, pada pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu karena boleh melaksanakan WERBIAR secara virtual. Terima kasih Bapak atas kesempatan ini. Berkati Bapak Alfon yang akan menyampaikan materi selama webinar dan bukalah hati pikiran kami agar dapat menerima materi yang akan disampaikan oleh Bapak Alfon. Terima kasih Bapak seluruh kegiatan ini kami serahkan kepadamu biarlah terjadi atas kehendakmu, amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi tentang meningkatkan kreativitas berpikir kritis siswa yang akan disampaikan oleh Bapak Alfon. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Alfon, kita bisa mengambil maknanya dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita, terutama di kelas bersama dengan anak didik kita. Waktu seluruhnya kami berikan kepada Bapak Alfon. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Dhani atas waktu yang diberikan. Suster, Bapak Ibu, selamat pagi. Salam semangat. Selamat pagi. Salam semangat. Yang menjadi kita senang itu karena kita memiliki pemikiran untuk terus maju dalam rangka memberikan yang terbaik, memberikan layanan untuk peserta didik kita. Salah satu yang kita lakukan mau tidak mau adalah belajar. Belajar bersama. Mungkin mengawali pada kesempatan ini, suster Bapak Ibu, jadi ada beberapa poin-poin penting tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dhani berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kreativitas berpikir siswa. Nah, tentu ini juga bukan hal yang asing bagi kita, tetapi barangkali dari temuan-temuan baru, kemudian yang diakibatkan dari cara berpikir yang baru, karena kita di era yang baru ini, memberikan penguatan kepada kita, sehingga kita mampu memberikan layanan yang relevan kepada peserta didik. Tentu harapannya layanan yang kita berikan bermanfaat untuk masa saat ini dan masa yang akan datang. Baik, suster Bapak Ibu, saya akan share screen, mohon izin. Jadi, ini judul yang kita ambil pada pagi hari ini, yaitu meningkatkan kreativitas berpikir siswa. Nah, kita rasa penting seberapa jauh yang menjadi ukuran kita untuk memaknai hal tersebut. Sehingga berpikir kritis ataukah berpikir kreatif, perlukah ataukah mengapa. Karena dua-duanya ini saling berkaitan. Nah, yang tidak kita bisa pungkiri bahwa keseharian kita itu nampaknya bahwa arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi ini menjadi cepat dan ada di silih kehidupan kita. Dan ini tidak bisa kita pisahkan karena memberikan dampak yang membangun, juga memberikan dampak yang destruktif. Jadi, oleh sebab itu, peran kita sebagai guru dan pendidik tentu diharapkan kita mampu memberikan layanan dan tuntutannya yaitu kembali pada soal literasi dan penguasaan teknologi yang kita miliki. Ini kalau hal sederhana dicontohkan misalnya sekarang kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa teraputri peserta didik kita semuanya memegang jajet. Nah, sekarang tinggal bagaimana jajet itu kita arahkan pada tren yang positif. Oleh sebab itu, itu tidak cukup dengan prayan secara lisan, tetapi kita sebagai guru yang bergerak dan menggerakkan komunitas di sekolah kita, kita harus memiliki pawasan kependidikan yang luas. Dan tuntutan kita juga soal pada kompetensi profesional. Salah satunya adalah adaptasi teknologi. Kemudian, ada banyak pilihan. Jika kita lihat sekarang itu serba mudah. Nah, kemudian-kemudian itu yang kita harapkan nantinya bisa memberikan penguatan, memberikan literasi kepada siswa kita, sehingga mereka menjadi semakin tertarik, bukan menjadi semakin bosan karena adanya banyaknya pilihan itu, sehingga hal ini yang mendorong mereka untuk mau terus belajar, sehingga kompetensi, lulusan, dan capaian pembelajaran yang kita sajikan di dalam setiap kenaikan kelas itu, per fasenya nanti memiliki dan bisa terukur. Jadi memiliki kompetensi yang bisa terukur. Dan di poin yang ketiga juga ada nilai-nilai yang bergeser. Nah, nilai-nilai yang bergeser, kemudian dunia semakin semramut, persaingan perang semakin meningkat. Nah, dari tiga opsi yang terakhir soal nilai-nilai bergeser, ini tutupnya kita adalah kembali pada penguatan pendidikan karakter. Nah, ini kalau kami singgung di dalam kurikulum redeka, jadi Bapak-Ibu yang ada di kelas 1 dan 4 itu sudah menerapkan yang namanya proyek pelajar Pancasila. Nah, oleh sebab itu, nanti pada progresnya adaptasi dari K-13 ke kurikulum redeka, sesuai dengan tema yang telah Bapak-Ibu miliki di masing-masing jenjang kelas, ini tentu akan memberikan penguatan membangun, mengkonstruksi cara bertindak siswa, kemudian bagaimana mereka harus menedapankan nilai afektif yang bisa diterima orang lain, karena mereka juga diharapkan benar-benar bisa menjadi agen, menjadi cermin pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, kreativitas berpikir ini menjadi tutupan nomor satu. Nah, untuk memberikan ruang kepada kreativitas ini agar menjadi atau semakin meningkat, maka ada satu pola yang harus kita ubah, yaitu bahwa perubahan pola pendidikan dari teacher center learning ke student center. Sebab itu, perubahan pola pendidikan yang semula bersumber dari Bapak-Ibu ini kita balik. Jadi subjek, subjek didiknya kita balik. Kalau dalam keseharian misalnya dengan progres kegiatan belajaran yang konfesional, kita itu masih terpusat pada diri kita sebagai para pendidik untuk bisa tampil memberikan yang terbaik kepada para siswa kita. Nah, ini kita ubah subjek didik kita adalah para peserta didik. Jadi, bukan lagi menjadi obyek belajar, tapi mereka kita harapkan benar-benar bisa menjadi subjek belajar. Nah, supaya harapan-harapan kita yang baik ini memang bisa, bisa dirasakan kebermaknaannya oleh para peserta didik, maka pola pendidikan, pola pengajaran, pola pengasuhan, pola pendampingan, pendekatan, dan seterusnya, ini harus bisa dimaknai bahwa, satu, kita sebagai para guru ini bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya peningkatan dan perkembangan teknologi, diharapkan teknologi ini bisa kita manfaatkan. Jadi, kita mainkan peran kita sebagai para pendidik untuk bisa mengoptimalkan apa yang menjadi dan keinginan siswa, apa yang dimiliki oleh siswa-siswa kita. Nah, jadi kelebihan-kelebihan itu nanti kita harapkan bisa membangun mereka untuk memberikan gagasan, memberikan penguatan-penguatan berhadap hasil pembelajaran atau capaian pembelajaran, atau bahkan di progres pembelajaran itu sendiri. Dan intinya mereka memiliki keberanian. Kemudian, soal berpikir kritis ini juga menjadi tuntutan kita bahwa bukan sekedar mereka mau berpikir kritis, tetapi relevansinya ini harus ada. Jadi, kalau misalnya sekarang sedang berlangsung dengan kegiatan belajaran matematika, misalnya saya mengambil satu muatan tentang bangun datar atau bangun utang. Maka ketika kita menginginkan hanya untuk mengetahui, ya cukup kita berikan gambar saja. Tetapi apakah ini sudah menjadi keinginan yang standar bagi kita peserta didik, tentu saya rasa tidak demikian. Pasti Bapak-Ibu ingin menggali lebih sejauh mana mereka mampu memanai, mampu belajar atas materi yang disajikan oleh Bapak-Ibu. Nah, dari konsep yang kecil misalnya ada bangun datar, kemudian bukan hanya mengetahui, tetapi mereka kita ajak untuk membedakan. Oleh sebab itu ketika mereka membedakan, maka bangun yang disediakan, gambar yang disediakan tidak cukup hanya satu. Nah, kemudian kita tutup lagi, para sewa kita, kita berikan opsi pilihan lagi bagaimana mereka mampu mengelompokkan. Nah, kalau mampu mengelompokkan, apakah ini bangun, misalnya bangun datar, apakah ini termasuk ke dalam bangun ruang, dan seterusnya. Oleh sebab itu, keterampilan para siswa ini juga dituntut. Sehingga apa? Mereka tahu, merasakannya. Jadi bukan soal menggambar bangun ruangnya, tidak, tetapi konsep yang kita tanamkan di awal. Misalnya jadi gabungan daripada titik-titik, konsep garis misalnya, hubungan garis A ke garis B, C, D. Sehingga terbentuklah sebuah bangun. Nah, ini yang menjadi penting. Karena apa? Banyak kita jumpai, sering kali kita jumpai bahwa konsep-konsep dasar yang membuat tertarik para siswa untuk belajar itu terkadang kita abaikan. Atau terkadang mungkin dengan tidak menyadari saya melakukan sebuah kecerobohan misalnya. Kemudian saya hanya memberikan langsung gambar, oh gambar segi empat seperti ini. Gambar bangun datar seperti ini, gambar bangun ruang seperti ini. Nampaknya ini kurang bermenang. Oleh sebab itu, konsep dasar ini kita menunjukkan maknai bahwa ini yang menjadi kekuatan kebangkitan minat belajar para siswa. Jadi kalau dari kabungan satu titik ke titik yang lain, nah mereka akan memberikan ketepatan. Bukan soal titiknya saja, tapi dari bangun yang sudah jadi ini, bisa enggak dikatakan sebuah bangun datar yang kongruen misalnya. Ini menjadi satu contoh. Dengan demikian ketika mereka melakukan pembelajaran seperti itu, otomatis pembelajaran sudah berbasis pada aktivitas siswa. Karena nilai scaffolding-nya ada. Jadi scaffolding-nya membangun konsep awal, ini kita berikan alternatif atau pilihan-pilihan yang membuat siswa memiliki rasa keingintauan yang lebih. Kemudian mereka juga mau memberikan gagasannya, memberikan pendapatnya atas apa yang telah mereka perbuat. Nah, apa sebenarnya penyebabnya rendah kreativitas? Penyebab rendahnya kreativitas. Ini ada dua hal penting, tetapi dua hal penting ini saling bersinggungan. Yang pertama, terlalu menekankan pada cara berpikir covergen. Dan yang kedua, kurang wawasan sehingga menyebabkan cara berpikir rentur. Bapak, Ibu, sustera, dan rekan-rekan yang saya panggalkan, saya hormati. Terkadang memang kita memikirkan bahwa memandang soal berpikir covergen menjadi penting sekali. Karena dapat membangun kemampuan aktivitas berpikir siswa misalnya. Karena ada di dalamnya ada problem solving. Tetapi, kita tidak melihat yang bagian bawah. Bahwa sebenarnya, kita masih memerlukan wawasan. Kita masih memerlukan literasi untuk bisa di poin satu itu berjalan dengan baik. Tetapi, kalau keinginan itu ditekankan hanya pada berpikir covergen tanpa disertai dengan literasi yang kita miliki, ini masih sempit. ini yang menjadikan masalah nantinya. Sehingga apa? Cenderung tidak membuat siswa untuk berani berkreativitas, padahal di atas sudah mengandung nilai berpikir covergen. Tetapi apa? Tidak diimbangi dengan yang ada di bawah. Nah, oleh sebab itu, tidak henti-hentinya tuntutan kita adalah mencari banyak referensi sumber-sumber belajar. sebab itu tadi dikatakan bahwa guru sekarang bukan satu-satunya sumber belajar. Dan ini harus diberikan fasilitas kepada para siswa kita, juga kepada kita, diri kita sendiri, untuk mengembangkan apa yang sudah kita miliki. sehingga yang menjadi motivasi belajar itu bukan soal materi yang diberikan kepada Bapak Ibu. Tetapi, satu, karena Bapak Ibu guru mampu membawa suasana mereka untuk menjadi aktif. Dalam hal ini berarti soal literasi dan mawasan kita dituntut untuk menjadi lebih luas daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan bahwa memberikan ruang eksplorasi kepada para siswa. Jadi, kita hentikan dulu. Kita hentikan dulu sejenak bahwa pembelajaran itu sumber belajar dari kita. Jadi, dalam hal ini kita coba untuk berbalik sehingga mereka benar-benar bisa merasakan. Karena ada banyak hal dengan adanya teknologi. Ini memungkinkan para siswa juga memiliki relevansi yang lebih tinggi terhadap pokok atau substansi pembelajaran yang diberikan. Karena mereka mampu mengakses lebih dalam dan lebih puas. ada beberapa poin penting yang menjadi hambatan untuk kita kaji kembali, kita diskusikan penting. Sehingga ini menjadi lebih bermakna dan menjadi lebih penting. Yang pertama soal pengalaman tadi saya singgung yaitu bahwa di dalam hal ini yaitu perlunya pengetahuan awal yang kita miliki. Kemudian yang kedua pada rasa ego, rasa takut, rasa malu. Dengan kita pembelajaran tidak berbasis pada aktivitas Bapak Ibu atau memberikan atau memberikan para siswa ketika mungkin kita juga sadar diri bahwa kemampuan para siswa kita itu bisa melebih kita, lebih kapasitas kita. Tapi ini juga kita berikan opsi pada kita untuk tidak melakukan stereotype atau menggeneraliskan atau berikan jam, stempel tertentu pada para siswa kita. ini selalu ada kalau dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ini pasti kita hidup. Saya yakin di dalam hal ini tidak ada masalah yang perlu kita bahas soal penghambat berpikir kreatif, karena kita porsinya ingin menjadi maju. Nah, ciri-ciri keribadi yang kreatif itu yang pertama peka berhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi, isu-isu lokal, isu-isu global yang ada itu bisa kita kaitkan dalam pembelajaran. Sehingga ini menjadi nilai tambah. Menjadi nilai tambah bahwa gaya belajar yang kita berikan itu tidak semata-mata memberikan materi. Jadi, kita perlu tahu soal isu global dan itu kita kaitkan, kita integrasikan dengan pembelajaran yang masih relevan dengan para peserta titik. Kemudian, untuk kelanjaran dalam berpikir, ini berarti yang kita bangun soal komunikasi. Jadi, kita berikan porsi bagaimana siswa menjadi lebih berani memiliki kemauan atau memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan ini tentu didorong bagaimana mereka misalnya mampu tusun kalimat-kalimat dengan kenapa teman. Terkadang masih kita jumpai bahwa untuk berkomunikasi ini juga menjadi sebuah kesulitan. Nah, ini yang harus kita optimalkan. Kemudian, keaslian dalam berpikir bagaimana kita bisa mengukurnya. Kemudian, mampu berikan arti dan rumusan baru. Jadi, ini kan kalau seperti ini seringkali dilakukan Bapak-Ibu dan pasti dengan pertanyaan apa, kira-kira bagaimana, apa arti definisi dari itu dan pasti ada banyak pendapat-pendapat. Ini perlu kita lakukan seperti itu. Kemudian, di dalam elaborasi ada mengembangkan ide dan evaluasi mampu bertambahkan ide. Nah, inovasinya apa? mampu mengelola apa yang dimiliki dilihat dan depannya dari yang normal menjadi tidak normal. Memiliki ketahuan yang besar apa ini, apa itu. Artinya, tidak normal apa? Kemungkinan-kemungkinan yang masih relevan itu bisa kita kaitkan, Bapak-Ibu. Jadi, saya berikan contoh seberana, misalnya, mungkin anak-anak senang ya, suka dengan soal angkasa. Nah, ini bisa kita kaitkan. Karena apa? Kalau zaman dahulu saja, jadi seorang astronot itu sudah bisa sampai di bulan. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita logika bagaimana bisa begitu. Sekalipun ada opsi-opsi yang dikatakan bahwa itu adalah rekayasa dan seterusnya. Nah, tetapi kita sudah tahu di dalam sana bahwa di dalam di ruang angkasa itu ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi. Misalnya Mars, bulan, dan seterusnya. Nah, ini kan kemampuan-kemampuan yang tidak terjangkau. Artinya sepertinya tidak normal, tapi itu relevan dan itu ada. Nah, ini yang perlu kita kaitkan sehingga ini menjadi daya tarik bagi siswa kita. Jadi, hal-hal yang tidak memungkinkan itu bisa saja kemungkinan menjadi terjadi. Apalagi saat ini di era disruksi semua serba tidak pasti. sekarang contoh sederhana saja kalau kita lihat banyak bermunculan toko-toko baru yang serba online. Nah, zaman dulu seperti yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kita membeli, kita pasti datang ke toko-nya. Nah, ini yang saya katakan cara berpikir normal menjadi tidak normal. Tapi ada relevansinya. Nah, oleh sebab itu yang menjadi solusi yang tepat bagi peserta didik kita untuk mengatasi permasalahan bahwa bagaimana sebenarnya kita mampu meningkatkan daya berpikir kritis siswa itu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ini kata kuncinya ya. nanti melalui pembelajaran berdiferensiasi solusi menajamkan potensi siswa. Ini Bapak-Ibu yang bisa kita lakukan. Jadi, dari banyak alternatif yang sudah kita dengar bersama, kita kaji bersama setiap hari, dan kita refleksikan. Tapi nampaknya pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki sudut pandang yang membuat kita semakin memaknai bahwa semakin mencintai kepada para peserta didik kita. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewan Toro, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan, ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup latir dan latin. Jadi, ini kata-kata yang penting dan penuh makna dari Ki Hajar Dewa Toro. Saya ulang kembali, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Maka, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewa Toro ini, sebenarnya kayu yang bentuknya apapun, entah itu lonjong, entah itu kotak, kemudian mau dibahat, mau dijadikan tidak seperti apa, berarti seorang pemahatnya ini dituntut memiliki kreativitas tingkat tinggi. Nah, ini juga sama dengan kita yang ada di dalam kelas. Maka, yang kita hadapi adalah para peserta didik. Dan para peserta didik memiliki kemampuan, memiliki potensi, bakat, dan minat sendiri-sendiri. Memiliki bakat dan minat yang berbeda. Nah, bakat, minat yang berbeda, gaya belajar yang berbeda itu harus kita imbang. Sehingga apa? Dengan kita mengimbangi, dengan kita memberikan opsi yang terbaik, itu diharapkan. Mereka menjadi lebih percaya diri untuk mengeluarkan gagasan-gagasan ide-ide kreatifnya. Sehingga daya nalar, daya berpikirnya itu semakin tajam. Nah, Bapak-Ibu, justru ini ada beberapa pertanyaan mendalam yang perlu kita diskusikan. Dari 1 sampai 6, silakan Bapak-Ibu mau menjawab nomor berapapun bebas. Tetapi nanti kita ambil satu-satu saja karena waktu kita terbatas supaya nanti tidak menjadi pertanyaan yang sama, maka kalau Bapak-Ibu sudah memilih pertanyaan opsi 1, maka Bapak-Ibu yang lain silakan memilih opsi yang berikutnya. Nah, jadi ini menjadi apa ya, pertanyaan pemantik kita monggo forum saya buka di tengah-tengah materi ini kita berikan ruang untuk diskusi. Kami persilakan kepada setelah Bapak-Ibu barangkali untuk memilih opsi yang mana dan kira-kira bagaimana atas pilihan itu. Kami persilakan. Mungkin Pak Iri mengawali. Pak Iri, silakan Pak Iri. Tuh. Ya, aduh tulisannya enggak ketok. Sudah kelihatan ya? Iya. Bentar. Ya, ya, sebentar-bentar. Bisa ya? Ya. Oke, monggo. Kalau saya pilih soal nomor satu, apa konsumensi dari keragaman murid-murid yang ada di kelas saya. Jadi, begini, kalau saya selaku seorang guru atau pendidik, tentu saja kita harus menghargai apa yang disampaikan seswa selama apa yang disampaikan itu sesuai dengan materi yang saat kita pelajari. Artinya, tidak keluar dari materi. tetapi, tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh siswa itu ada juga bermanfaat untuk pengembangan seorang pendidik, seorang guru. jadi, apapun kita harus menerima apa yang disampaikan oleh murid. Ini untuk kemajuan, untuk perkembangan, bahkan mungkin apa yang disampaikan murid itu guru juga mungkin belum tahu. Bisa juga. Tadi sudah dikatakan bahwa guru itu bukan sumber dari segalanya. maka dari itu apa yang disampaikan murid bisa kita terima mungkin itu memberi apa ya pandangan atau memberi pengetahuan baru bagi seorang pendidik yang harus diterima dari seorang murid. Memang murid-murid kita itu memang beragam dari pengetahuannya beragam sekali. Mungkin ada anak-anak yang senang membaca, senang yang bermain IT dan lain sebagainya. Kemungkinan dari orang tua latar belakang pendidikan orang tua itu juga mempengaruhi dari si anak. Tentu saja itu harus kita terima dan kita pahami apa yang disampaikan anak. Jadi itulah keragaman yang harus kita terima sebagai seorang guru. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eri. Nah ini ya, tadi Pak Eri sudah menguraikan bentuk-bentuk keragaman dan kira-kira apa yang bisa diterima. Saya berikan opsi kepada Pak Maul untuk memilih satu pertanyaan dipersilakan. Pak Maul lah, persilakan. Terima kasih, Mister. Untuk saya sendiri, saya memilih pertanyaan nomor 4. Apa yang saya ketahui tentang minat murid saya di sekolah dan di luar motivator dan tujuan mereka. Ini cukup seperti profil pelajar penyakit silamister karena saya tahu anak-anak memiliki bakat, minat di luar selain akademik. Jadi banyak seperti pepatangan takar apa? Ikan tidak bisa memanjat. jadi kita bisa mengarahkan dengan program Profil Pajar Penyakit Sila ini kita bisa mendorong bakat, minat anak-anak yang disukai, yang akademik maupun non-akademik. Karena pengalaman saya sendiri, kita belajar matematika dari SD sampai SMA, ketika kita sudah lepas dari itu kita akan lupa. Tetapi apa yang kita suka, apa yang kita minati akan terus menempel pada kita dan bisa membuat kita mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang kita inginkan. Itu mister, ini kan kayak sudah mengkotak-kotakkan istilahnya Pancasila ini. Mana yang akademik, non-akademik, mister, mister, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maula. Jadi, kalau kita perhatikan tadi, ada integrasi dengan pertanyaan satu yang dijelaskan oleh Pak Airi. Jadi, dikatakan bahwa Pak Airi mengatakan keragaman itu bahkan muncul siswa barangkali ketika siswa menyampaikan guru tidak tahu. Nah, ketika guru tidak tahu, ini juga bisa menjadi referensi bagi guru itu sendiri, menandakan bahwa bagaimana anak bisa menjadi tahu. Berarti menandakan bahwa mereka suka. Suka terhadap pembelajaran, suka terhadap pelajaran yang apa ya, mungkin menjadi bermakna bagi dia, mereka sehingga para siswa ini menjadi suka. Dan karena bagat minat tadi, kemudian tadi Pak Maul mengatakan bahwa mungkin para siswa suka, ini yang harus difasilitasi, suka dengan hal-hal tertentu, dan mereka tidak bisa disamakan. Baik, kepada Bu Elista, kami berikan opsi, dipersilakan. kalau saya Pak, saya pilih pertanyaan nomor tiga. Apa yang saya ketahui tentang latar belakang murid saya, pembelajaran yang telah dilakukan oleh mereka sebelumnya, dan perkembangan keterampilan mereka. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita harus tahu dulu, kira-kira latar belakang dari siswa kita itu seperti apa. Apa saja yang telah mereka terima, materi apa saja yang mereka terima. Lalu kemampuan apa saja yang sudah mereka kuasai. Ketika kita sudah tahu latar belakang mereka, maka kita bisa meningkatkan lagi keterampilan-keterampilan yang sudah mereka miliki di pembelajaran yang akan datang. Baik. Jadi Ibu Elisa menyampaikan di awal itu harus diadakan, berarti boleh saya katakan semacam assessment gitu ya. Kalau di awal pembelajaran atau misalnya prakelas, ini bisa kita sebut sebagai assessment diagnostik di mana dari assessment diagnostik ini kita mengetahui kapasitas siswa kita itu dari sisi akademik dan non-akademik. Kemudian buka dari lingkungan belajarnya seperti apa. Dan tentu ini sangat relevan sekali dengan apa yang sudah menjadi capaian atau ukuran yang progresnya sedang berlangsung. Yaitu ada ANPK di kelas 5. Jadi yang barusan itu mereka disurvey tentang lingkungan belajarnya seperti apa. maka ini menjadi langkah pijakan awal kita bagaimana sebenarnya kita menentukan konsep-konsep atau pendekatan-pendekatan pembelajaran yang kita berikan kepada para siswa itu hendaknya memang didahului dengan assessment assessment awal yang disebut assessment diagnostik. Terima kasih Bu Elista. Untuk Bu Yani kami persilakan. Terima kasih Mister. Saya memilih nomor 2. Bagaimana saya dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Tentu kita tahu bahwa kita sebagai guru hal pertama yang kita ketahui di mana kita untuk mengajar itu adalah mengelola kelas. Kalau kita salah mengelola kelas otomatis pembelajarannya juga akan hancur. Saya sendiri saya mengelola kelas itu merupakan hal yang pertama saya lakukan ketika saya memulai pembelajaran. Mengelola kelas ini dikategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama situasi kelas dulu. Situasi kelas ini tentu pagi berbeda dengan siang. Dan cara kita mengajar juga pasti berbeda. Kalau pagi anak-anak masih fresh. Kalau siang anak-anak sudah mulai maklumlah jam-jamnya lapar, jam-jamnya ngantuk. Gaya kita mengajar mereka juga harus mengikuti situasi yang terjadi di kelas. Itu yang saya lakukan misalnya yang sering saya lakukan selama ini yang pertama itu saya jelaskan dulu. Saya memberikan pelajaran kepada siswa-siswi tetapi selama ini saya juga dikasih untuk pelajaran seperti kesang timuran di jam terakhir. Itu jarang bagi saya untuk memberikan penjelasan. Dan kalau saya memberikan penjelasan kepada siswa itu tidak mencapai 10 menit. Karena apa? Karena saya tahu bahwa saya juga pernah berada di posisi itu. Dan saya juga mengalami bahwa jam-jam seperti itu bagi seorang siswa tidak mungkin untuk konsentrasi dan menerima 100% apa yang dijelaskan oleh guru. Dengan itu kita mengali ke proses pembelajaran yang lain. Entah kita memberi pertanyaan biar siswa ini aktif untuk memancing mereka agar tidak terbawa suasana di kelasnya masing-masing agar lebih hidup kelasnya maka guru harus profesional dalam melihat dan mengelola kelas itu. Terima kasih Mister. Baik, terima kasih Bu Yani. Jadi tadi sempat diperaikan soal manajemen waktunya kepekaan kita terhadap waktu. Apakah kita juga harus menerapkan sistem yang sama, metode yang sama di dalam waktu yang berbeda dengan opsi yang sudah disampaikan Pak Heri bahwa pilihan siswa di kelas itu adalah berada. Tentu ini relevan tadi Bu Yani mengatakan bahwa tidak bisa kalau langsung kita berikan substansi pada materi. Tetapi tadi kalau saya boleh menangkap lebih kepada mengoptimalkan bagaimana pengelolaan kelas itu melalui pendekatan-pendekatan yang memungkinkan para siswa lebih berani meningkatkan kompetensinya. Jadi ini menjadi satu langkah penting. Ternyata ada banyak hal Bapak Ibu yang kalau kita lihat itu untuk meningkatkan kreativitas atau daya berpikir siswa kita itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Sudah terjawab beberapa ini masih ada soal yang belum terjawab saya persilahkan Budani mungkin dipersilahkan Budani Ya terima kasih Mister yang belum terjawab itu nomor enam ya ya bagaimana saya bisa menggunakan informasi dan profil belajar murid saya untuk membantu saya merancang dan melaksanakan pembelajaran secara aktif. Materi nomor enam ini memang guru harus bisa melihat kondisi dari masing-masing murid. Tadi sudah dikatakan bahwa setiap murid pasti berbeda di dalam memberikan pendapat di dalam memberikan masukan-masukan selama proses pembelajaran berlangsung dan tidak akan sama. Nah berangkat dari ini perbedaan yang dimiliki oleh murid pastinya guru nanti bisa membuat petak-petak mana materi yang nanti bisa disampaikan secara efektif disesuaikan dengan kemampuan siswa dan mana yang harus dipertajam harus dipertajam untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih efektif untuk minggu berikutnya. saya kira setiap guru pasti memahami setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda setiap sisma mempunyai gaya yang berbeda di dalam memberikan informasi-informasi selama kegiatan belajar berlangsung. Nah apabila guru sudah menguasai ini maka saya yakin murid akan banyak terbantukan sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan pembelajaran juga menyenangkan semua murid bisa menguasainya dengan baik sehingga apa yang kita harapkan tadi di dalam pembelajaran pasti semuanya dapat mencerna materi dengan baik pula mungkin itu mister yang bisa saya berikan terima kasih baik terima kasih ibu dani tadi sudah diringkas ya poin 5 sama poin 6 sudah diringkas jadi soal gaya belajar ini kan macam-macam memang di lain sisi latar belakang siswa kita juga macam-macam karakter siswa kita juga macam-macam dan gaya belajar siswa kita itu juga macam-macam mungkin sekedar mengingatkan kembali ada siswa yang suka atau mampu membangkitkan motivasi dirinya itu melalui siswa dan kinestetik dan apa namanya auditori nah ini keragaman-keragaman yang muncul ini perlulah kita lihat kembali ya sehingga kita tidak bisa langsung menyamakan grid pada para siswa kita tetapi opsi yang berbeda itu harus kita berikan sehingga ketika para siswa itu menangkap atau menyerap kontrole informasi atau materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu menjadi pengetahuan awal juga menjadi pengetahuan yang membangkitkan motivasi pelajarnya nah oleh sebab itu ini saya rasa menjadi amat sangat penting ya perlu kita refleksikan selalu pikir dan selalu pikir karena prinsipnya bahwa untuk meningkatkan kreativitas berpikir itu bukan soal materi yang kita jadi Ibu Dhani sudah menyinggung maka kalau misalnya materi ini harus disesuaikan kalau kemudian bisa di perdalam lagi nah ini materi yang diperdalam lagi yang kita sebut sebagai event material jadi materi yang diperdalam materi materi tambahannya tambahan materi tapi event tingkatannya lebih ke atas lebih ke atas berarti posisi berpikir posisi kognitif siswanya itu pada level yang higher 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 order thinking skill maka ini yang kita sebut sebagai hots jadi arahnya nanti bisa besar selanjutnya Bapak Ibu jadi dari apa yang sudah ada di di kurekan oleh teman-teman maka disini kita melihat kembali bahwa yang menjadi penting menjadi pokok untuk mampu meningkatkan daya kreatif siswa kita untuk berpikir kritis itu perlu kita cermati dari pembelajaran berdeferensiasi yang menjadi kata kunci pada pertemuan kita di siang hari ini mengandung arti pembelajaran yang disusun berdasarkan minat murid profil belajar murid dan dilaksanakan berdasarkan kesiapan belajar siswa artinya kalau kita lihat dari opsi definisi ini berarti siswa datang ke sekolah itu bukan dengan keadaan yang kosong tanpa materi tanpa pengalaman belajar tanpa kesiapan belajar berarti langkah kita sebagai guru ini perlu memberikan pilihan pilihan kepada para siswa kita sebelum materi itu kita sajikan tadi bulan ini menyinggung maka untuk materi berikutnya ini sudah diberikan opsi-opsi pertanyaan pada pembelajaran kali ini misalnya nah ini yang menjadi pertanda bahwa memunculkan kesiapan belajar para siswa sehingga ketika bapak ibu datang ke sekolah itu bukan soal memberikan materi tetapi lebih kepada bagaimana menciptakan forum-forum diskusi kelompok misalnya karena ini juga menjadi penting dan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda artinya apa kelompok ini juga membuat sistem belajar menjadi tidak parsial artinya mereka menjadi terintegrasi secara positif dalam ruang belajar dalam skala kelompok yang lebih kecil memiliki progres yang berbeda kemudian menghasilkan produk yang berbeda bulan jadi kalau misalnya kita memiliki satu materi yang bahan kajiannya itu bisa kita diskusikan maka ini kalau bisa tidak disamakan tema itu tidak diberikan disamakan tapi ada empat kelompok misalnya mungkin akan lebih baiknya berikan empat tema mungkin bisa diundi atau lima tema dengan mereka memilih mereka akan muncul jadi kita tidak memberikan pemaksaan kepada para peserta didik kita untuk melakukan pembelajaran terhadap apa yang diberikan tetapi guru menyediakan fasilitas tema itu sehingga mereka memilihnya sendiri nah ini akan menjadi lebih efektif karena murid dibagi atas seberapa kelompok yang sesuai dengan minat kebutuhan belajar siswa nah ini tadi sempat disinggung oleh Pak Eri kemudian Bu Yani Maka kita di awal harus melakukan yang namanya assessment diagnostik untuk mengetahui bahwa kapasitas kompetensi siswa kita itu ada di bagian yang mana maka Bapak Ibu ke depan mungkin ketika kita memberikan opsi-opsi pembelajaran kelompok itu mungkin alangkah lebih baiknya itu juga berbasis pada aktivitas siswa kalau memang kita harus menyediakan tema itu kita sediakan pilihan-pilihan alternatif yang banyak sehingga siswa itu juga mau mengungkapkan keberaniannya untuk berpikir mengapa mereka harus memilih tema ketika mereka memilih kita tanyakan mengapa memilih tema A atau tema B tema C ini akan memaksa mereka untuk bisa berpikir kritis karena ini juga menjadi sebagaimana layanan kebutuhan melihat melihat betapa luas keragaman murid-murid kita maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana cara kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka dan sebagai pendidik dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keragaman oleh sebab itu menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka adalah kewajiban mereka karena dalam hal ini kita juga meyakini bahwa semua murid kita bisa berhasil dan sukses dalam pelajarannya yang kedua bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid ini contoh di kurung-kurung merdeka KKM itu tidak ada tidak ada KKM nah ini menandakan bahwa apa bahwa kita opsi ketika kita memberikan bentuk materi kepada para siswa dan assessmentnya ini juga bisa kita lakukan berbeda maka tidak tidak bisa kita samakan oh ini tak kasih ulangan tak kasih soal 10 semua tidak tidak demikian kita sesuaikan dengan opsi-opsi yang ada yang dimiliki para siswa dan ini juga disampaikan di dalam forum guru penggerak Bapak Ibu jadi ini juga dibahas disana dan ini yang perlu kita cermati dan kita ubah ke depannya kemudian setiap murid memiliki pola belajar sendiri yang unik maka cara-cara belajar siswa kita itu bermacam-macam mungkin ada mereka yang bosan mendengar ceramah tetapi ada yang suka mendengar cerita contoh pembelajaran ketika singgung soal sejarah siswa itu akan senang kalau didongengin mendengarkan dongeng tapi juga ada siswa yang tidak senang mendengarkan dongeng masalahnya ketika kita mendongeng itu seperti apa menarik tidak dongeng kita nah inilah kemampuan-kemampuan ini juga menjadi penting maka guru juga ditutup menjadi dalam memainkan perang mendongeng itu berarti keterampilan-keterampilan sebenarnya yang harus kita miliki ya guru adalah kunci dari keberhasilan pengembangan program pembelajaran murid-murid di kelasnya guru membutuhkan dukungan dari komunitas lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa nah kemudian titik poinnya ada di sini ini learning gapnya bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan teknikan kekuatan dan kebutuhan belajar yang berbeda tentunya perlu direspon dengan tepat jika tidak maka akan menjadi kesenjangan belajar maka Bapak Ibu kalau mungkin siswa A memiliki kemampuan memimpin yang baik siswa B tidak tetapi ini harusnya juga kita berisikan opsi pengimbangan jadi sehingga yang muncul bukan hanya siswa A, B, dan C tetapi siswa-siswa yang lain ini muncul dengan bakat dan kemampuan mereka karena apa mungkin kita ketahui siswa A memiliki nilai akademik yang rendah tetapi jiwa kepemimpinannya yang baik mereka mampu memimpin upacara dengan baik nah itu harus kita apresiasi di sana dan itu tentu sudah kita lakukan ya dimana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdefensiasi topik kita itu hanya sebenarnya hanya sederhana bagaimana meningkatkan kreativitas berpikir para siswa berpikir kritis para siswa seperti apa tetapi disini fakta yang kita temukan mengajak kita untuk kembali merefleksikan dan melaksanakan mengimplementasikan pembelajaran yang berdefensiasi nah mengapa ini harus kita lakukan di dalam kurikulum perdeka dikatakan kaitan dengan standar pendidikan nasional bahwa di dalam standar kompetensi lulusan dijelaskan mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah menyelesaikan masa belajarnya dijenjang pendidikan tertentu maka Bapak Ibu ketika siswa ini sudah selesai dari sekolah kita sudah selesai belajarnya lulus dari sekolah kita ini harus benar-benar nampak kompetensinya harus benar-benar bisa dibaca kompetensinya dan mereka harus dengan berani penuh percaya diri menunjukkan kompetensinya kemudian kompetensi lulusan ini merupakan profil dari kualifikasi selurusan yang diharapkan terwujud dalam diri peserta didik dan merupakan kejauhanlah dari apa yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional untuk dapat mewujudkan profil kualifikasi selurusan seperti yang diharapkan dalam standar kompetensi selurusan tersebut maka diperlukan suatu upaya mengembangkan potensi peserta didik dengan semaksimal mungkin dan pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan Bapak Ibu Guru memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar atau yang kita sebut sebagai learning gap dan melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat yang kita sebut sebagai assessment diagnostik lewat pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya murid berkembang potensinya secara maksimal tetapi proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid membuat menentukan pilihan-pilihan opsi-opsi belajar mereka sesuai dengan keinginan mereka dan mereka akan mendapatkan kemerdekaan belajar karena kurikulum merdeka itu adalah merdeka belajar gurunya juga merdeka mengajar sekian dan terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam kegiatan kita di pagi hari ini setelah Bapak Ibu jadi manakala ada pertanyaan mungkin masih satu, dua, tiga pertanyaan bisa kita diskusikan bersama kami berikan sepenuhnya kepada Bu Dhani terima kasih mikrofonnya masih mati Bu Dhani Bu Dhani Bu Dhani Bu Dhani diwisit dipersilakan jaringan mungkin ya ya jaringan Mr. oh baik apa-apa sudah monggo apa ada yang perlu kita diskusikan sehingga harapannya nanti ini membangun iklim pendidikan di sekolah kita sehingga ke depan brand ini brand sekolah kita itu apa ya bisa kita lihat bisa kita nikmati karena apa kita memiliki kompetensi lulusan yang memiliki capaian-capaian seperti apa yang tadi kami sampaikan sehingga di kompetensi lulusannya itu nampak Bu Dhani apakah sudah bisa terkoneksi dengan baik belum baik kami persilakan monggo kita punya waktu 10 menit Bu Yani persilakan Bu Yani mungkin mau sharing atau barangkali ada satu permasalahan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kreativitas berpikir siswa tadi itu yang sudah terjawab dengan kita harus mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang nanti di akhir di endingnya itu capaian pembelajarannya itu hubungannya dengan kompetensi lulusan kita itu semakin meningkat dan itu membangun brand membangun nilai sekolah kita sehingga sekolah kita memiliki daya jual dan itu kita bangun seperti monggo Bu Yani dipersilakan baik mister terima kasih mungkin saya mau sharing nanti sekaligus di terakhir saya akan bertanya ini pengalaman yang terjadi di kelas dimana siswa-siswi kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heri siswa-siswi kita itu berbeda kadangkali kita mereka lebih tahu daripada kita nah contoh seperti saya itu mengajar kesang timuran dan memang benar saya baru pertama kali belajar karena istilahnya kita sama-sama belajar saya pertama itu sudah menyampaikan kepada siswa bahwa disini saya sebagai guru tapi bukan berarti saya terus yang mengajar tetapi disini kita sama-sama mengajar jadi kita berjalan bersama bukan saya di depan kalian di belakang tapi kita sejajar nah ternyata siswa-siswi kita itu memiliki pengetahuan yang sangat luas terlebih tentang itu yang saya alami tentang sang timur yang walaupun mereka bukan dari kelas 1 berada di sang timur sebagian dari mereka ada yang kelas 2 kelas 3 tentu dasarnya sang timur mereka belum terlalu tahu tetapi apa saya itu sangat terkaget sekaligus terharu ketika satu murid itu menyampaikan kepada saya saya itu kadang satu hari itu baca sang timuran ini lo bu dia sampai hafal yang namanya doanya Beata Clara yang setiap hari kita tidak doakan dari sentral itu yang saya salut saya belum memberikan tugas itu sang anak ini sudah memberitahukan kepada saya bahwa saya sudah hafal doa Beata Clara nah ini dimana anak-anak kita ini ternyata mempunyai pengetahuan yang lebih luas yang bisa kita jadikan sebagai bisa diangkat sebagai brand sekolah kita nanti terima kasih yang mau ditanyakan langkah apa yang kita lakukan sebagai guru nantinya ketika masih ada siswa-siswi kita yang kurang yang kurang memahami terlebih khusus dalam pembelajaran yang sudah kita berikan walaupun kita sudah kita sebagai guru tentu sudah memberitahukan kepada siswa ini loh yang harus kita pelajari tetapi kadangkala ya siswa ini seperti itu karena apa gadget ini yang menjadi perusaha atau mundurnya turunnya pengetahuan siswa-siswi kita seperti yang kita ketahui anak-anak kita itu kebanyakan yang membawa HP jadi saat pelajaran mereka lebih mementingkan HP mereka dan ketika ditanya tentang pelajaran hari itu sama sekali tidak bisa menjawab nah gimana langkah saya saya nggak memberitahukan atau menyebut nama Bapak Ibu saya selaku guru yang berada di kelas untuk mengolah kelas tersebut terima kasih Baik terima kasih Bu Yanni jadi ini ada menarik sekali tadi bahwa ternyata Bu Yanni mengatakan ada beberapa siswa ini memiliki tingkat kelebihan maksudnya tingkat kelebihan itu kaitannya dengan wawasan yang dimiliki para siswa berarti literasinya bagus nah tuntutan kita sebagai para guru sebagai pendidik ya kita dituntut untuk terus belajar kalau dalam hal ini berarti bagaimana kita bisa mendapatkan setidaknya apa yang sudah menjadi kajian awal karena kita sudah mendengar terlebih dahulu bahwa siswa kita itu memiliki kemampuan loh siswa kita tahu ini tahu A tahu B tahu C lah bagaimana dengan kita maka kita mengintegrasikan dari apa yang sudah mereka peroleh dengan cara mencari kajian-kajian yang relevan satu kenapa karena sekali kita tidak bisa memberikan gagasan atau menjawab pertanyaan yang dilontarkan ya tentu mereka akan apa ya mungkin kecewa gitu ya dan ini yang harus kita hindari kekecewaan-kekecewaan itu justru kita harus opsi jawaban atau opsi atras kita itu harus membangkitkan semangat mereka untuk terus belajar nah jadi saya rasa mau tidak mau bahwa literasi kependidikan bawasan kita tentang pembelajaran itu harus diperdalam kembali maka ketika kita menyampaikan gagasan ketika kita memberikan penjelasan kepada para siswa itu relevansinya ada dan sumber-sumber belajar bisa kita lihat nah ini langsung saya hubungkan dengan pemanfaat atau jajen jadi mungkin ya mungkin yang perlu kita cermati bersama perlulah kita melakukan yang namanya assessment diagnostik atau setidaknya kita paham dulu dengan karakter siswa yang ada di masing-masing kelas tetapi kalau memahami karakter satu kelas satu sampai di kelas enam tentu ini guru dan studi yang lebih paham karena guru bapak ibu guru yang mengambil bidang studi atau pembelajaran tertentu masuk kelas dengan varian-varian yang beragam dan saya rasa bapak ibu guru bidang studi memiliki opsi memiliki opsi gaya mengajar dan mengetahui gaya belajar siswa yang beragam bapak ibu guru bidang studi termasuk suster yang mengajar ke sang timuran ini memiliki model-model pembelajar pendekatan-pendekatan yang bervarian karena masing-masing kelas itu tidaklah sama oleh sebab itu ketika pembelajaran diferensiasi ini diberlakukan atau diimplementasikan melalui guru merdeka ini juga tidak bisa disamakan jadi tidak bisa ukuran kelas kelas tiga seperti ini kelas empat seperti ini kelas lima tidak bisa maka tuntutannya adalah kembali pada kekayaan-kekayaan atau varian-varian varian agam yang keragaman-keragaman yang dimiliki di masing-masing kelas oleh Bapak Ibu itu sendiri nah tinggal kita bagaimana kita mengoptimalkan ya kita memang ditutup tahu kalau kita mampu mendiagnosa kekurangan para siswa kita setidaknya kita juga mampu memberikan yang namanya treatment jadi kalau dokter itu setelah didiagnosa pasti ada diberikan treatment nah treatment ini bagian daripada problem solving saya rasa jadi kita mengupayakan bukan lagi memberikan jas kepada para siswa tetapi kalau ada permasalahan ini akan lebih baik kita buat dalam sebuah forum komunikasi dimana ini lebih memanusiakan manusia dan saya rasa mereka akan lebih dihargai dengan mereka dihargai saya meyakini bahwa siswa kita kita itu juga mau memberikan yang terbaik baik itu soal informasi dari apa yang sudah dimiliki diri sendiri kemudian bagat dan minatnya lingkungannya dan ini yang menjadi penting bagi kita karena dari situlah kita tahu kita bisa memberikan treatment-treatment kita bisa memberikan penyelesaian permasalahan problem solvingnya dalam setiap kegiatan pembelajaran yang kita berikan dan kuncinya satu Bapak Ibu ketika kita berusaha untuk mengoptimalkan membangkitkan semangat motivasi kita siswa kita untuk berani berpikir kritis dan relevan maka satu ya tuntutan kita satu literasi itu tujuannya apa supaya yang kita diskusikan itu benar-benar ilmiah jadi kajian anak-anak itu ada relevansinya ada keterkaitannya dengan lingkungan sekitar yang kita sebut sebagai pembelajaran kontekstual itu juga ada satu kemudian yang kedua kita perlu bikin model-model pembelajaran untuk bervariate misalnya dalam diskusi sehingga tidak perlu di dalam kelas karena di dalam kurikulum merdeka pembelajaran itu dimanapun bisa menjadi media siapapun bisa menjadi sumber belajar maka tidak heran ketika pembelajaran ini mungkin bisa jadi di taman di mana dikasih dan pembelajarannya lebih bebas ternyata itu juga memberikan fasilitas penguatan para-para peserta didik mungkin Bu Yani bisa coba disampaikan sekali-kali kepada anak-anak ayo belajarnya seperti apa coba ditawarkan kemudian tetapi sebelum ditawarkan pasti Bu Yani sudah mengkaji terlebih dahulu sehingga treatment yang akan diberikan nanti bisa tepat begitu Bu Yani dari sister Bapak Ibu mungkin ada tambahan atau penguatan kami persilahkan selamat pagi saya mister selamat pagi mencoba menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Yani bahwa anak-anak kita terkait dengan kesang timuran itu mereka banyak yang lebih tahu dari kita karena kita menyadari bahwa kita ini sekarang masuk dalam dunia milenial dan generasi Z dan anak-anak mereka tahu pasti karena mereka banyak membuka di YouTube karena kesang timuran itu sekarang dari tim kesang timuran atau tim web kesang timur banyak upload video-video tentang kesang timuran pasti anak-anak karena mereka membuka sering membuka HP itu maka mereka banyak tahu tentang sang timur jadi tentu hal itu juga mengajak kita untuk mengimbangi apa yang dunia anak-anak kita sekarang ini saya yakin bahwa itu tidak hanya di pelajaran kesang timuran tetapi juga di pelajaran dan pelajaran yang lain karena materi-materi dan ilmu yang diperoleh anak-anak juga banyak dari internet dan lain-lain terima kasih terima kasih Suryana jadi ini tambahan mungkin Bu Yani jadi apa yang diberikan suster ini juga bisa kita implementasikan jadi anak-anak itu juga bisa menjadi media belajar dan sekaligus sumber belajar dan itu tentu saya rasa akan bukan soal pada di dalam proses pembelajaran yang berbeda maka dengan varian munculnya apa yang disampaikan Suryana tadi itu bisa dimaknai mungkin bisa diterapkan di dalam konteks kelas misalnya dari pembelajaran kesang timuran ada berapa bab kalau ada 9 misalnya siswanya 18 kita bagi ke dalam 9 kelompok nah kemudian bisa dibuat semacam proyek proyek kegiatan tentang membahas masing-masing tema itu kemudian masing-masing tema tersebut bisa dibuatkan dalam bentuk recording atau MP4 kemudian setelah itu bisa dimasukkan ke dalam Youtube dan itu menjadi media pembelajaran atau sumber belajar yang kedua itu juga akan mengangkat nilai profesional Bapak Ibu Guru lalu yang ketiga itu otomatis akan dibangun brand sekolah kita karena ketika yang diakses itu ada otomatis ini akan menjadi daya tarik dan orang tidak akan sekedar melihat saja tapi tadi memaknai dan mempelajari dari sana dan brand yang kita cita-citakan itu dengan sendirinya nanti akan terkonstruksi dengan terima kasih Suter Yohana tambahannya sangat mantap sekali jadi ini memang benar-benar harus kita lakukan secara demikian Budhani apakah sudah bisa terkoneksi ya sudah Pak Alfon mungkin ada tambahan Budhani saya berikan ke Budhani jadi ini tadi kan sudah kami bahas di dalam forum ini ini nampaknya kita sudah berlangsung 1 jam 20 menit 1 jam 18 menit nampaknya baik monggo Budhani barangkali dari teman-teman mungkin masih ada pertanyaan atau mau ada sesuatu yang disampaikan dipersilakan saya kembalikan terima kasih Budhani terima kasih mungkin ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan kepada Pak Alfon materinya yang diberikan Pak Alfon cukup menarik bukan hanya siswa yang dituntut untuk berpikir kritis kreatif dan inovatif tapi tentunya yang menjadi ujung tombak guru yang nanti menjadi motivator juga harus bisa berpikir kritis kreatif terutama di era globalisasi ini kalau apa namanya gurunya tidak mempunyai apa apa ya istilahnya latar belakang nanti ujung tombak yang mau kita hantarkan anak-anak kita pun juga nanti akan berpengaruh mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan tidak ada dirasakan cukup terima kasih mungkin sebagai penghujung di acara webinar ini barangkali ada pesan dan kesan dari suster yang mestinya di awal tadi mestinya di awal tadi disilahkan suster memberikan apa pesan dan kesan untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini silahkan baik terima kasih Budhani untuk waktunya dan tentu banyak terima kasih disampaikan pada Mr. Alfon yang sudah memandu untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini untuk berpikir kritis membawa anak-anak berpikir kritis suatu tema yang sangat bagus karena dengan kita mengajak anak-anak untuk berpikir kritis berarti juga sekaligus mengajak kita masing-masing untuk semakin berpikir kritis maka banyak terima kasih Mr. Alfon untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua tentu hal ini juga memotivasi kita semua untuk dapat mengimplementasikan di dalam pembelajaran bersama dengan anak-anak terkait dengan Merdeka mengajar dan teman-teman semuanya banyak terima kasih juga untuk keaktifannya semangatnya antusias untuk belajar bersama semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Alfon dapat kita setiai untuk dapat kita implementasikan di dalam pembelajaran setiap hari sehingga dapat menjadi brand untuk sekolah kita terima kasih Tuhan memberkati terima kasih sister yang sudah memberikan pesan dan kesan semoga dengan pesan sister ini kami semakin dikuatkan semakin dimotivasi apalagi Pak Alfon tadi sudah memberikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh guru di dalam menghadapi siswa yang begitu beraneka ragam dimana kita nantinya dapat memberikan motivasi kepada anak-anak agar anak-anak bisa berpikir kritis kreatif di era globalisasi karena anak-anak adalah agen atau cermin profil pelajar Pancasila terima kasih Pak Alfon yang sudah memberikan materinya yang begitu menarik terima kasih sister Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan webinar ini mari kita berfoto dulu supaya ada dokumen untuk kita semua kita mulai dari layar pertama salam literasi satu saja salam literasi salam literasi ini tidak kelihatan satu dua tiga senyum ya terima kasih sister Bapak Ibu guru mari kita akhiri kegiatan webinar ini dengan berdoa minta tolong kepada bulilan untuk memimpin doa pada penutupan webinar pagi hari ini selamat pagi sister Bapak Ibu marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra Darah Kudus Amin Tuhan Yesus Kristus terima kasih atas penyertaan mu sehingga kami pada hari ini dapat mengikuti webinar dengan baik dan lancar Tuhan Yesus Kristus berkatilah kegiatan kami selanjutnya semoga apapun yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencanan dan kehendak mu dan kami sebagai guru dapat menjadi teladan bagi siswa siswi menjadi guru yang menjadi sabar dan telaten doa ini kami haturkan ke dalam tangan mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus biata Clara dari anak-anak Yesus yang miskin doa kami dalam nama Bapak dan Putra Dara Kudus Amin Terima kasih Yesus